Musik Anak-anak di Senter Hiliwuku, Tangan Pengharapan memang beruntung karena memiliki sosok guru seperti Ibu Francisca. Dirinya sudah mengajar selama lebih dari 2 tahun sebagai guru yang diutus oleh Tangan Pengharapan. Musik Usai jam pelajaran sekolah, anak-anak pun langsung bergagas pulang. Sebagian dari mereka harus berjalan sejauh 5 hingga 8 km untuk sampai di rumah. Ibu guru Francisca pun mengerti apa yang dirasakan anak-anak tersebut, karena ia juga sering datang berkunjung ke rumah anak-anak didiknya. Kecamatan Matawai Lapau memang berada di kawasan perbukitan. Selamat pagi, sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju rumah anak Nosia. Jadi Nosia ini adalah salah satu anak yang jarak rumahnya ke sekolah paling jauh. Rumahnya ada di belakang bukit sana. Perjalanannya pun memang tidak mudah, apalagi sebagian besar rumah warga letaknya tersembunyi di balik bukit-bukit yang ada. Perjalanan dari sekolah ke rumah anak-anak harus melewati beberapa jalan menanjak dan menurun yang cukup terjal. Tanjakan bukit yang cukup tinggi ini memang tak mudah untuk dilalui. Tak jarang, Francisca harus mengiseratkan kakinya yang sudah terasa pegal ketika harus berjalan dan mendaki. Sekarang saya sudah tiba di Merdeka dan akan menuju ke rumah anak. Rumah anak ada di bawah, itu atapnya kelihatan. Jadi saya akan turun ke bawah dengan berjalan kaki karena tidak bisa dengan motor. Sesampainya di rumah anak, Francisca pun kembali semangat ketika melihat anak-anak yang dengan antusias setelah menunggunya untuk belajar. Pendidikan adalah fondasi terpenting untuk pembangunan. Meskipun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan di bidang pendidikan memang belum rata di tanah air tersinta. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pendidikan bagi anak-anak di FLC Hili Buku, Sumba Timur. Helping people, live a better life.